Hai assalamualaikum juga Prabu dan kita memainkan game live after lagi nih di video kali ini kita memainkan game live after lagi dan sekarang apa yang mau gua lakuin di sini gua mau mencoba melakukan hal yang sangat penting buat kita yang memiliki job masing-masing ya diantara yang gua tahu nih job keren di apa namanya di live after ini yang bisa menghasilkan duit nggak tahu untuk job yang lainnya ya untuk tiga job ini gua tahu banget yaitu yang pertama job login login itu itu jobnya job kayu nah si login ini kita bisa mendapatkan kekayaan dari menjual broadleaf ya untuk jawab yang kedua yaitu job meaning itu bisa menjual kekayaan yang luar biasa yang namanya silikon ya untuk job gua nih job kebetulan job gua di sini hempiker hampiker ya untuk si hempiker ini lebih keren lagi karena jam hempiker ini kita bisa ngejual jute steam deh kalau nggak salah kita langsung cek aja nih ya kita langsung cek barang apa aja yang mau kita jual nah disini nih kita coba cek masuk ke TV terus resort ya kita cek resource terus kita buka yang would ya would ini bisa ngejual yang gua bilang tadi broadleaf nah bro ini satu startnya sekarang harganya 2000 bahkan hampir mirip dengan harga polimer coy terus yang kedua main resort ya untuk yang kerjaannya mining ini silikon silikon ini harganya masih 2.184 dan kerennya job gua yaitu hemp kita bisa ngejual jute steam dengan harga coy satu startnya 6.300 ini bisa dibeliin dua polimer hehehe mantap jiwa dan untuk ngedapetin barang-barang tersebut untuk yang jobnya logging atau jobnya mining atau jobnya hemp kita membutuhkan yang namanya ini nih coy kita harus buka di sini terus buka ability biar ngeliat nah ini dia ya kita harus punya ini nih apa namanya ini skill point sebanyak 80.000 upgrade-nya di tonhal kita coba menuju contoh hal dulu ya kita coba menuju tonhal dulu oke ke sini otw cara upgrade-nya ada di dalam tonhal sini nih coy kita menuju ke si jessica ke tante jessica ya kita langsung I want to start my promotion gitu untuk menjadi picker tiga gua membutuhkan 2000 gold bar 20.000 gold bar ditambah 80.000 skill point dan skill point gua sekarang 73.000 berarti gua harus ngeberesin untuk mendapatkan picker tiga karena ini ya untuk yang kayu yaitu logger tiga deh kalau nggak salah untuk yang batu miner tiga atau mining tiga ampun ya nggak tahu hahaha yang jelas harus level tiga semua baru bisa ngedapetin barang-barang yang tadi sekarang untuk ngeberesinnya gua harus menuju dulu ke snow ya ke snow gua bisa ngedapetin sekitar 2600 dan di rumah ada 5000 itu udah cukup kita langsung beresin aja coy misi-misi di snow sambil kita apa ya sambil kita nyari polimer karena udah beberapa hari gua nggak ngedapetin polimer atau film pabrik ya kita coba menuju ke sini semoga misinya gampang-gampang ya kita ada aduh ada badai bos baru nyampe dah ada badai eh ini coy kita coba menuju ke ruang ganti kita coba menuju ke rumah ini ambil dulu ya ambil dulu ininya ambil dulu biasanya nggak ada yang mau ngisi batu coy kita ambil dulu ini sedikit udah lah segitu cukup mana nih mana nih udah beres ternyata apa ya hahaha beruntung ya badainya udah selesai kita coba cek di sini misi gua apa aja yang bisa ngedapetin skill point yaitu diantaranya Open Ani Open any lima kret jadi harus membuka lima kret ya itu dapat seribu Oke terus yang bawahnya dapat seribu lagi dari aluminium or Oke terus kita harus moto yak yak kabbal jadi yak yang kecilnya kita ambil aja oke kita coba ambil semuanya dan kita lihat eh tandanya ada dimana aja ini berdekat uh susah coy nggak apa-apa lah yang penting kita bisa ngebuka lima peti ditambah kita nyari ada yang kenop coy di sini entahlah ini ngapain hahaha ada yang abis kenop kita coba nyari yang pertama yaitu batu lah yang gampang dulu ya kita coba untuk peti seperti biasa kita harus nyari di lokasi sana coy di lokasi mercenary biasanya di cuma dapet kianit coy kita coba cari batu yang lain nah ini kita kill aja lah kita kill aja sih kambing ini ya biar dapet peti kita oke kita habisin aja oke mati satu ini nih satu lagi petinya soalnya dileparkan kita coba oke udah udah mampu semua kita isi nyawa dulu coy isi nyawa dulu dan gua punya makanan buat ini ya punya makanan buat yang khusus sini nih makannya nah yang ini nih ini khusus mercenary lumayan naik tiga persen coy kita coba makan yang itu dan kita reload dulu senjata kita kita coba reload dulu ya kita coba reload dulu coy oke sebelum bayang nanti kita harus nyari-nyari peti itu di dalam itu yang lebih gampang oke dan di dalam air mungkin nanti gua bakal masuk ke dalam air ya ini sekalian ngeberesin si kampret yang ada di sini nih kita coba ambil dulu ini oke mana nih si kambingnya ada di sini nih si kambingnya ada di sini di dalam peti-petinya kalau nggak salah ada di sebelah area-area sini ada tentara boy ada tentara kill dulu kill dulu coy oke udah mati satu kita kill lagi satu lagi coy sini lu mau pemaat malah ngumpet sih kurang ajar oke mati dia udah mati ya kita tinggal ke imperialnya nih ikut nembak ikut nembak takutnya nggak kebagian killnya ntar ikut nembak coy oke udah mati kita coba kill dulu yang ini dua apaan sih lu ah aduh tembakin tembakin ini nih kita ambil dulu bahaya nih nggak bisa keambil kita harus ngulang kita tembakin lagi si kambing yang satu ini oke kita ambil peti nih di sini ada peti coy oke ada peti satu kita coba ambil petinya berarti kita harus ngebuka empat lagi ya kita harus ngebuka ngebuka empat peti lagi kita coba cari peti yang lain nyawa gua bahaya coy disini dulu bahaya banget tapi gak apa-apa ini research yang pertama research point yang pertama udah dapet itu udah aman karena itu yang paling sulit biasanya untuk ngedapetinnya kita coba cari-cari peti lagi nih di sini ada peti lagi nih di sini ada peti lagi kita tembakin dulu tentara ya apa sih ngelempar bom asap bodo amat mati loh di sini ada peti kita buka lagi petinya coy kita ambil lagi peti di dalam nanti ada peti lagi ya di dalam sini ada peti lagi kita coba buka dulu oke nah petinya ada kan kita ambil lagi petinya berarti kita butuh tiga biji lagi ya petinya kita butuh tiga biji lagi ini kita ambil peti aja kita coba aduh buka buka kita coba keliling dulu buat nyari aduh udah bisa dibuka oke kita cari peti di tempat lain eh ngelag coy ngelag coy awas aduh bahaya banget ini ngelag disini coy bahaya banget bahaya banget bahaya banget sepertinya untuk peti yang lainnya kita coba di dalam air aja ya karena koneksi gua ini ngelag parah entah kenapa kita coba nyari petinya di dalam air aja coy nah seperti di perintahnya tadi coy selain kita buka peti ada buka ambil aluminium or kita harus moto ini nih yang anak-anak si yak kecil kita coba nih foto tinggal gitu aja kita langsung dapat eh nggak dapet Coy kurang deket berarti kurang deket ya kurang deket kita coba deketin si yak kecil ini kita coba deketin coy kita foto dari sini nih oke sudah bisa kayaknya pam pam nah dapatnya dollar sama skill point 800 ya berarti kita nyari tambahannya dari aluminium or sama buka-buka peti kita beresin dulu yang ini nih kita beresin dulu ya gua bakal beresin dulu resource point yang lain nanti kita kumpulin juga aluminium or ternyata kalau misalnya kita kumpulin aluminium or coy batu itu ngedadak susah dan di dalam batu itu justru kita ada 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 awasnya pur oh coy oh coy kita coba ambil di sini ya kita coba turun ke sini di sini ada batu ada zombie juga kita coba hajar batu yang ini ya kita coba hajar supaya dapet aluminium or dapetnya kyanit kan oke dapet aluminium or dua di sini ada yang harus kita serang ada yang harus kita serang tapi mana ya banyak temennya coy dia bawa temen kambingnya ini satu lagi nih kurang aja lah udah kita ambil aja nih kita ambil aja oke udah keambil berarti tinggal satu lagi ya tinggal satu lagi sama nyari-nyari peti ya kalau kita coba ambilin peti dulu untuk ngambilin peti coy di Snowhiding kita tinggal nyelem aja nih di dalam air di sini ada petinya no kan ada udah langsung ketemu satu peti ya kita coba muncul dulu di sini oke kita tunggu harus agak sabar sedikit oke masuk lagi sebentar 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 coy nyampai napasnya muncul lagi oke kita coba masuk lagi ke dalam air nah ini aduh berbahaya nih petinya cukup berbahaya coy kita coba naik dulu di sini kita coba lihat petinya di bawah nih kita coba tunggu ya nyampai napas kita aman oke kita ambil petinya sekarang ambil ambil buka buka buruan 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 keburu mampus lo kita pick up semuanya aja kita keluar lagi keburu nggak keburu nggak keburu nggak oke oke nah sekarang kita tinggal nyari peti sebanyak satu lagi ya petinya sebanyak satu lagi nih di sini ada nih kalau nggak salah nah kan ada lagi berarti udah aman ya udah beres petinya udah beres kita tinggal ambil aja ke atas ke atas bawah aja jangan maju terus gimana petinya barusan petinya ada di area sebelah sini nih area sebelah sini kita coba nyelam lagi ya petinya mana mana oh di sana ternyata oke kita coba ambil napas dulu di sini oke kita coba terus buka abis itu buka petinya di sini ya kita jauh masuk oke pampas mana sih petinya ih jauh banget nggak apa-apa bodo amat kita buka dulu buka dulu petinya buka dulu petinya nah langsung dapatkan skill poinnya kita dapat 1000 dari buka peti buruan mampus lu ntar nyawa gue tinggal 65 gila nyawa gue tinggal 65 berarti yang harus kita beresin sekarang tinggal satu lagi yaitu aluminium or butuh empat biji ya aluminium or butuh empat biji dan di sini nih kita langsung nyari ini nyari polimer sekalian kita nyari polimer kita menuju ke sini dan kita harus bikin campfire kita harus bikin campfire kenapa karena gue mau ngambil polimer saya mau ngambil polimer dulu kita coba hajar dulu ini buat ngambil bikin campfire Oke pukul aku malah diem ini agak-agak sedikit ngelik sepertinya kita udah dapat kayaknya udah cukup buat bikin campfire kita menuju ke sini menuju ke sini untuk nyari eh ini nyari petina petinya ada bos enak banget nih udah disediain kan campfire udah ada juga aduh enak banget kita buka ya apa yang kita dapat nih sekarang apa yang kita dapat pam 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 polimer langsung coy kita langsung dapat polimer oke dan nanti gua bakal kumpulin lagi nih kumpulin aluminium or lagi kita tunggu nyampai badannya beres aja coy nah sekarang gua udah berada di resource point yang terakhir ini padahal peti juga nih ini enggak menghasilin Godbar ya ini ngasih 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 skill point ya jadi untuk skill point gua harus mining-mining dari batu lagi karena masih kurang ya masih kurang 3 biji lagi aluminium ornya semoga dapat nih aluminium or mungkin sambil ngedeket ke pesawat ya pesawat terdekat ada di sini gua bakal sambil ngedeket ke pesawat aja coba cari-cari batu ya sambil jalan-jalan kita cari batu butuh 3 biji lagi nih aluminium or ini ngendadak susah kalau misalnya kita lagi ada misi kalau misalnya nggak ada misi ini lebih gampang dari kyanit coy sekarang malah lebih gampang nyari kyanit daripada kyanit apa-apa ya hehehe daripada nyari si aluminium or ini kita coba ya hajar semoga dapat nih sekarang semoga dapat alumu Oke dapet satu aluminium Oke dapet dua berarti satu lagi ya kita sambil jalan lari ke pesawat juga kayaknya dapet nih untuk satu aluminium or ya kita coba hajar yang ini nih kita coba hajar batu yang ini semoga dapet semoga nggak kelihatan jambi jambi awas 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 aduh jatuh boy nggak dapet ternyata kita coba lari dulu hehehe kaget gua boy ada jombi bisa eh segitu ada lagi di sini tapi pentingnya gua udah dua hehehe bodo amat lah kita ajar dulu ini aja dulu oke udah dapet alas Oh segitu nya lari skill poinnya dapat tambahan 800 lagi berarti sekarang kita tinggal menuju balik ke rumah aja untuk promo jobnya jadi kita beli jobnya coy kita coba ke menuju ke rumah aja sekarang kita pulang menuju ke rumah langsung aja kita menuju tahun hal coy Oke sekarang kita udah berada di tahun hal dan barusan nih ya barusan nge-recordnya gua kepotong ama update-update Faikai ya nanti mungkin gua bakal bahas di next video dan sekarang waktunya buat upgrade job kita coy kita upgrade job kita tapi ini gua harus pulang dulu ke rumah kita pulang dulu ke rumah ya menuju ke rumah dulu ambil kekurangan duitnya di sini nih udah tersimpan di sini ya duit kekurangannya nah ini dia kita klaim Oke kita klaim kayaknya udah pas sekarang ya udah pas nih coba klem aja semuanya oke oke yang ini dan ini hasil looting kita barusan dapet satu polimer ini satu lagi dapet dua polimer barusan ya oke dan sekarang waktunya kita buat upgrade coy menuju ke eh kasalah menuju ke kain teraksi taruh ke tonhal ya kita menuju ke tonhal dulu kita loncat menuju ke tonhal akhirnya job yang di nanti-nanti hadir coy kita upgrade kita upgrade job kita coy kita upgrade langsung nah duitnya udah cukup ya gold bar nya butuh 20.000 ditambah 80.000 skill point dan di next video coy setelah kita kita upgrade ini Oke kita udah bisa upgrade kita udah mendapatkan titel piker tiga ya kita udah mendapatkan titel piker tiga dan titel yang gua dapet yaitu piker tiga pising champion koi gua udah dapat namo kalau misalnya mengenai koi ini nih kalau misalnya kalian apa ya butuh gua harus ngebahasnya gimana cara ngedapetin koi silahkan tulis di kolom komentar di bawah aja dan akhirnya titel kita udah udah dapat mungkin di next video gua tinggal nyari-nyari juts timnya kita coba berdagang juts tim karena sekarang gua udah bisa apa ya udah bisa ini coy udah bisa farming farming juts tim kita tunggu aja next video gua bakal coba farming juts tim berapa sih kalau farming juts tim yang kita dapat dalam satu kali farming cuy oke lah jadi segitu ya coy buat pembahasan video kali ini semoga video kali ini menarik buat kalian tonton nah kalau menurut kalian video kali ini menarik jangan lupa bantu gua share ke temen-temen atau ke media sosial kalian cuy juga buat like video ini supaya gua semangat bikin video-video selanjutnya dan buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tulisan langganan atau subscribe yang ada di bawah video ini cuy hidupin juga loncengnya supaya setiap gua upload video selanjutnya bakal ada pemberitahuan ke apa lu masing-masing cuy oke jadi sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video-video gua selanjutnya wassalamualaikum nama gua Prabu selamat menikmati